pokoknya hasilnya dijamin keriting ya Oh kering banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat olahan yang terbuat dari ceker ayam Yaitu ceker krispi Cara pembuatannya sangat mudah dan simple ya Gak macam-macam juga bumbunya simpel tapi hasilnya sangat maksimal Garing dan rinyah pastinya Jadi disini saya sudah siapkan ya Ini ada setengah kilogram ceker Dan ini cekernya sudah saya bersihkan ya Udah saya cuci bersih Dan sudah kukunya saya potongin Serta di bawahnya udah saya di black ya Atau diiris seperti ini Biar nanti bumbunya meresap dan hasilnya lebih maksimal Oke jadi cekernya ini sudah ready ya Udah dicuci bersih dan sudah saya iris-iris bawahnya Sekarang kita siapkan bumbu marinasinya Untuk bumbunya disini saya hanya memerlukan Ini ada 5 siung bawang putih ya Ukurannya agak besar-besar Dan ini ada 3 ruas kunyit Serta untuk penambah rasanya nanti saya akan taburkan ini Bumbu kaldu rasa ayam Oke sekarang kedua bumbu ini kita haluskan dulu ya Untuk menghaluskannya bebas mau diulek Ataupun di blender sama aja Yang penting sampai halus Disini saya akan pakai blender ya Biar lebih cepat Kita masukkan Oh ya ini saya iris dulu ya Bawang putih dan kunyitnya Biar proses penggilingannya lebih cepat Saya tambahkan 50 ml air Oke ini bumbunya sudah saya haluskan ya Langsung kita tuang ke dalam mangkuk ya Dan saya tambahkan 1 saset bumbu kaldu rasa ayam Masuk semua Kita aduk-aduk ya Kok ya untuk bumbunya ya Ini bumbu kaldunya Kalau dirasa kurang bisa ditambah ya Atau misalkan ingin ditambah garam sedikit boleh Pokoknya dikira-kira aja Soal rasa bisa dikoreksi Kalau bumbunya sudah larut ya Dengan ini Bawang putih dan kunyit Sekarang kita masukkan cekernya Kita masukkan ya Semuanya Ini kekecilan nggak ya wadahnya Oke lah cukup Jadi sekarang kita aduk ya Sampai terbalur semua Ini si ceker Oke ini Bumbunya sudah merata ya Sudah tercampur Sama ceker Seperti ini Jadi sekarang kita marinasi Atau kita simpan Ini ceker ini Jadi kita simpan Minimal 1 jam Berarti bisa 2 jam 3 jam Makin lama Makin meresap Bumbunya makin bagus ya Jadi kalau mau disimpan Lebih lama Bisa sampai 4-5 jam Itu bisa ditaruh Di dalam lemari es Ya kalau cuma 1-2 jam It's okay Taruh di suhu ruang Seperti ini nggak apa-apa Yang penting ditutup aja Saya mau tutup Paket plastik ya Ditutup biasa aja Paket lap juga nggak apa-apa Atau pakai piring Oke kita simpan Minimal 1 jam Ini dia Cekernya Setelah saya rendam Atau saya juga Ini ya Marinasi selama 3 jam Jadi saya lumayan lama Saya tadi tinggal dulu Ini hasil seperti ini ya Kita aduk aja Biar Yang bawah ke atas Ya Oke Sekarang kita lanjut Atau kita siapkan Bahan lainnya Ini kesampingan dulu ya Bahan lainnya Disini saya siapkan Ini ada Tepung terigu Protein Tinggi Disini saya pakai Cakra kembar ya Kurang lebih nanti Seberat 500 gram Kita tuang ke dalam Wadah ya Ini tepung Terigunya Oke Kalau kurang nanti bisa ditambah Jadi tepung terigu ini Bahan buat celupan ya Alias tepung kering Celupan kering Dan disini saya siapkan juga Air Jadi Ini celupan juga Ini air biasa Ya Air bersih biasa Bukan air bumbu Dan ini juga tepung Terigunya Enggak pakai bumbu ya Jadi udah seperti ini aja Celupannya Karena Cekernya udah kita marinasi Dengan bumbu Oke kita mulai aja ya Kita ambil beberapa potong ceker Lalu kita masukkan ke dalam Tepung terigu Yang tanpa bumbu ini Ya Jadi saya bagi dua ya Ini setengahnya cekernya Langsung aja cekernya kita balur Dengan Tepung terigu Sedikit agak ditekan-tekan ya Biar Tepungnya itu Meresap Kedalam Pori-pori Kaki ayamnya Atau cekernya Kalau cekernya sudah terbalur ya Dengan tepung terigu Sekarang kita Masukkan ke dalam Ini ya Air Yang sebelah saya ini Jadi kita Ini ya Langsung kita Celupkan Sambil nunggu Cekernya direndam Ini tepung terigu nya Mau saya saring ya Biar bersih Soalnya banyak Ini apa Yang tadi bekas Cekernya Biar hasilnya maksimal Nih yang ini Gini ya Kita pisahkan Ini ya Kita tuang lagi Kedalam Mangkuk Oke sekarang Kembali ke ceker Kita angkat ya Nah Kita tunggu sebentar Sampai airnya Turun Kalau airnya sudah turun Langsung aja Kita masukkan ke dalam Tepung Yang tadi disaring Kita balur ya Dengan tepung Jadi disini Penculupannya Cuma satu kali ya Satu kali ke dalam air Dua kali ke dalam Tepung Terigu Jadi habis ini Ini Sudah selesai Jadi diaduk-aduknya Enaknya dua tangan Seperti ini Biar lebih Keriwil Nanti hasil Tepung ya Kita lihat nih ya Si tepungnya Nah Ini banget kan Gimbal banget Keriting banget Ya Kalau udah Tercampur Sempurna Kita angkat aja Kita pisahkan ya Pokoknya hasilnya Dijaminin keriting Ya Langsung aja Sekarang kita siapkan Minyak panas Jadi ini sebagian Kita goreng duluan Nanti sambil digoreng Kita bikin yang baru Disini saya sudah Panaskan minyak ya Dan ini Sudah benar-benar panas Jadi poluma apinya Sedang cenderung besar Langsung aja Cekernya kita goreng ya Bismillah Cekernya jangan dibalik dulu ya Nanti kalau udah bawahnya Agak kokoh Agak kering Baru boleh dibalik Sekarang cekernya kita balik ya Kalau udah balik Udah biarin aja Kita goreng Sampai kering Kalau cekernya Sudah mau mateng Apinya kita kecilkan ya Biar matengnya Merata Pas akhir-akhir Oke Kalau ceker sudah mateng Sekarang kita angkat aja ya Tuh Ini warnanya udah Ke Golden Brown Ini kita tiriskan ya Kita lanjut Ceker yang Belum digoreng Kita goreng Ini dia Ceker keritingnya Sudah mateng ya Atau ini ceker Crispy Jadi hasilnya Sangat Ini ya Keriting banget Langsung aja Kita cicipin ya Oh kering banget Dan ini bisa dicocok Sao sambal ya Ayo mari makan Hmm Tangguh banget Wow Jadi cekernya sangat crispy luarnya Dan kenyal dalamnya Itu dari kulit cekernya ya Serta bumbu marinasinya Begitu berasa ya Pokoknya sangat Enak banget Mantap Surantap Dan ini juga Harum dari Bumbu marinasinya Harum dari Bawang putih dan Kunyit Karena saya Menambahkannya banyak Memang Pokoknya sangat Rekomendasi Sangat Wajib Untuk dicoba Dengan cara Yang saya bikin tadi ya Ceker crispy Atau ceker keriting Yang mantap Surantap Oke kawan Untuk video Ceker crispy Sampai disini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video lainnya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao